Selamat datang di Take Me Out Indonesia Wow, cukup berbeda sekali hadir di panggung ini Baik singleman sebelum memperkenalkan dirimu Wow, saya lihat banyak sekali single ladies yang tersenyum kepada kamu singleman Coba ladies, boleh berikan senyuman terbaik kalian untuk singleman kita Silahkan ladies, kibaskan rambut kalian Satu, dua, tiga Sudah mulai bingung? Bingung Pasti bingung Sampai saat ini masih bingung Akan semakin bingung di fase-fase berikutnya So, singleman, saya mau bertanya Menurut mantan kamu, kamu itu tipe pasangan yang seperti apa? Dia pernah bilang kalau aku tuh selalu ngikutin gimana maunya dia Semuanya itu menurut dia, aku ikutin aja kayak gitu Oke, memanjakan pasangan ladies singleman kita ya Baik, singleman silahkan maju satu langkah Di Take Me Out Indonesia, silahkan perkenalkan dirimu Halo, selamat malam single ladies Halo, selamat malam single ladies Halo, selamat malam Namaku Rifki, asal aku dari Aceh Wow, dari Aceh Baik, Rifki dari Aceh, saya lihat kamu begitu tinggi sekali, berapa tinggi kamu Rifki? 185 185 cm ladies Wow, banyak single ladies disini yang berharap bisa mendapatkan pasangan yang tinggi Tapi harapan kamu untuk mendapatkan pasangan itu pengennya dapat pasangan tuh yang seperti apa, Rifki? Oke Nggak muluk-muluk sih sebenarnya, yang penting satu frekuensi aja Enak diajak komunikasi, diajak ngobrol Nyambung sih Harus nyambung? Pasti Rifki, kamu berasal dari Aceh? Yap Domisili apakah masih di Aceh atau sudah di Jakarta? Sekarang udah di Jakarta, bulak-balik Bandung sih Ada beberapa kerjaan juga Baik, kita akan masukin fase pertama Di mana single ladies masih akan memegang kendali Menentukan apakah mereka tertarik atau justru sebaliknya Rifki di Check Me Out Indonesia Kita akan lihat seberapa banyak single ladies yang tertarik kepada kamu Single ladies, tentukan pilihanmu sekarang Saya Rifki, sampai sekarang masih ada 23 single ladies yang tertarik kepada Rifki Single man kita yang berhasil Kita akan coba seri dalam satu-satu ya Ada Angel karena mau ayo disana Hai Rifki Halo Ada Erika nih yang menyalakan lampu podium buat kamu Aku tanya ini ya Rika, alasan kamu menyalakan lampu podium Selain dia cakep, apa tuh? Tapi aku sapa dulu deh Boleh dong Halo Bang Rifki Halo Erika Halo, haba-haba Alhamdulillah, sehat Apa itu artinya? Apa kabar Oh, itu bahasa Aceh? Bahasa Aceh Memangnya kamu bisa bahasa Aceh? Ya, bercut-bercut Sedikit-sedikit Oh Oke Walaupun aku orang Medan ya aku agak bisa lah masa-masa Aceh Tapi dikit aja Sedikit bisa Oke Nah, alasan aku menghidupkan lampu Karena aku tengok kan pas dia keluar Aduh, kayaknya kental kali ada istiadek abang ini Cinta kali dia sama budaya gitu Aduh, udah paling betul lah abang ini sama aku ya kan Dia tipe aku udah mancung, agak-agak berewet dikit ya kan Terus kan aku tengok juga, kayaknya dia suka cewek-cewek lembut yang kaya aku ini Ya Yang kaya kamu tuh maksudnya kaya gimana Erika? Yang lembut lah Memangnya kamu lembut? Ladies, apakah Erika lembut? Lembut kan? Banyak yang kurang setuju Erika Tapi lembutnya aku tengok Boleh aku tanya satu lagi? Boleh Kriteria cewek idaman kamu apa sih abang? Kriteria khusus gak ada ya sebenernya Kayak maksudnya Cantik udah pasti Tapi jangan terlalu tinggi juga dari aku karena Udah cocok ini Aku udah terlalu tinggi kali ya Gak suka yang terlalu kurus banget Udah paling cocok, udah mantap kali ini Kalau ngeliat Erika Tidak begitu tinggi, tidak melebih tinggi kamu Kurus juga tidak terlalu kurus Ya Bagaimana menurut kamu, Rifki? Erika masuk kriteria sih Wah masuk Erika Doain ya, doain, doain Udah lama kali soalnya disini Semoga lampu kamu dipertahankan ya sama Rifki ya Harapnya juga Dan semoga Erika di fase berikutnya tetap menyalakan lampu buat kamu, Rifki Rian Rian, aku mau ke arah Gus Mia Oh Gus Mia, halo Gus Mia Gus Mia Ya Kak Angel Ini adalah salah satu single ladies yang kata-katanya itu dia lakukan dengan tarian ya kan Gus Mia, kamu mau bisa jelasin ke kita alasan kamu menyalakan lampu podium Bisa banget Ini single man atau pangeran nari Aceh ya Oh wow Kostumnya Bikin jiwa aku pengen Menari-nari, oi menari-nari Memang kamu bisa tarian asal dari Aceh? Nah, jadi gini Kak Angel, aku di sanggar tari itu pernah diajarin lah gerakan tarisaman Oh gitu, jadi kamu bisa Oke Aku boleh gak nari saman sama si pangeran Aceh ini Oh Oke coba sebentar kita tanya, Rifki bisa tari saman? Dikit-dikit bisa sih Udah lama banget gak pernah nari, dulu SMP atau SD ya terakhir nari gitu Tapi kita coba dulu aja Oke, berkenan untuk mencoba bersama Gus Mia Oke, silahkan Gus Mia dan Rifki, kita akan saksikan Sampai jumpa di tarisaman Hati-hati Kita akan saksikan penampilan single man kita, Rifki dari Aceh Bersama dengan Gus Mia ya, seorang penari Wah, ini sepertinya tinggal pakai kain disini kemudian angkat tika Oh iya benar Belop, eh mamanya dong Oh saksi, saksi micah Sudah siap Gus Mia dan juga Rifki Siap Tarisaman dari single man dan juga single ladies kita Ikutin ya Oke Yang cepat Balik Yang terakhir Balik Silahkan berdiri Silahkan berdiri Silahkan berdiri Arifki gimana kesan kamu melihat Gus Mia Dia tinggalnya memang berasal dari Medan Bukan orang Aceh, tapi dia bisa tarisaman Karena dia adalah seorang penari Sebagai orang Aceh, kamu melihatnya seperti apa? Di satu sisi bangga banget Budaya Aceh bisa dibuat sebegininya sama orang di luar Aceh kayak gitu Kayak Gus Mia yang bukan asal Aceh tapi bisa narisaman, keren banget Terima kasih ya bang Buat Rifki sendiri melihat Gus Mia, coba silahkan ditetap Gus Mia Buat kamu Gus Mia itu seperti apa? Dilihat dari luar nih, cantik udah pasti Karakternya kelihatannya sabar Penyayang kali ya Emang iya bukan kali Oh penyayang Penyayang Kelihatannya seperti itu Terus nih aku mau nanya Pak Angel Silahkan Soal mantan boleh kan? Boleh Oh wow, nanya mantan Gus Mia Kira-kira kapan sih kamu terakhir kali pacaran sama mantan? Terakhir kali itu dua tahun yang lalu sih Eh, kok sama? Emang kamu tuh dua tahun yang lalu juga? Hampir Oh, gak sama dong Disama-samain kamu tuh Lalu? Lalu ya sudah lah, bye Hei Kita mati yang satu Enggak dulu dong Tapi kita penasaran ya Mungkin ini juga jadi bahan pertimbangan single ladies Yang masih tetap menyalakan lampu Putusnya karena apa dengan mantan kamu? Sebenernya Karena hubungan jarak jauh sih intinya Terus kayak ada beberapa trust issue gitu sih Kayak Susah Maksudnya Hubungan jarak jauh kepercayaannya susah agak Susah untuk dibangun Oke saat itu kamu di mana? Di Bandung Mantan kamu? Di Aceh Oh wow Tidak mudah pasti Berarti kamu gak bisa LDR ya? Kalau ditanya sekarang kayaknya gak bisa deh Sama Aku juga gitu Yang terakhir Pusing aku Nah yaudah kita gak sayang Hei Gus Mia Udah Kalau gitu Gus Mia Terimakasih kamu harus kembali ke podium Enggak dibawa juga Single man ya Thank you single man Terimakasih Terimakasih banyak Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Gus Mia Terimakasih banyak Terimakasih banyak Terimakasih banyak Terimakasih banyak Terimakasih banyak Baik Rifki tapi kita juga penasaran Yang pada akhirnya memutuskan hubungan itu siapa? Sebenarnya kesepakatan bersama juga sih Karena mungkin sama-sama capek juga ya Kayak yaudah kita selesaiin baik-baik dan Sampai sekarang juga masih baik-baik aja Masih berhubungan baik Oke Angel ada siapa di sana yang mematikan lampu sepertinya? Iya betul sekali aja Christy Mematikan lampu kenapa Christy? Apa Angel? Aku udah tadi ngeliatin Rifki dari pas dateng sampai sekarang ini Dari tadi dia ngomong Kayaknya orangnya kurang ramah Murah senyumnya kurang ya Tuh liat dia lagi senyum sekarang sama kamu Udah habis diomongin makanya baru senyum Tadi mukanya galak gitu Aku jadi agak takut ya Christy! Apalagi? Dia senyum aja manis apalagi senyum Buat kamu bukan buat aku Oh jadi kamu mematikan lampu hanya karena single man kita kurang senyum? Kurang senyum itu gak salah sih Mungkin kamu memang pembawaannya diem gitu ya Cuma berarti kita gak cocok Oh oke baik Memang kamu kalo ketemu sama misalnya Perempuan yang baru saja kamu kenal Memang agak begitu ya agak sedikit jaim Agak tidak begitu tebar persona atau gimana? Ya kurang lebih kayak gitu Kayak gak perlu aja bagi aku Kecuali orang yang udah bener-bener dekat sama aku Ya baru aku coba buat Lebih banyak senyum lebih banyak ngobrol lebih banyak cerita gitu Oke menjaga jarak ya Tidak langsung terbuka Apa kata keluarga kamu ketika mereka tahu bahwa kamu akan hadir di panggung Take Me Out Indonesia? Kata keluarga Kata mama Dia bilang Jangan lupa berdoa jangan lupa sholat Kasih yang terbaik udah itu aja sih Baik Kalo kata papa kamu? Ngomong soal papa papa udah gak ada Oh I'm so sorry Iya gak apa-apa Oke Apa kamu berpulang disaat kamu umur berapa kalo masih ingat? Papa pulang di umur aku 10 tahun waktu tsunami Aceh Di 2004 Jadi papa kamu adalah salah satu korban tsunami di Aceh? Yap Apakah jasadnya sempat ditemukan? Sampai sekarang jasadnya belum ditemukan Saat itu papa kamu sedang berada dimana dan kamu berada dimana? Kebetulan waktu hari tsunami itu aku sama mama sama nenek dan kakek itu di daerah perkotaan Dan ya namanya juga umur kita juga gak tau malem itu nenek dari papa sakit Dia harus pulang kampung untuk nemuin dan nemenin nenek disana Ya besoknya kejadian dan setelah itu aku baru tau tsunami di Aceh yang paling parah itu ternyata berada di kampung papa Di daerah mana? Di daerah namanya itu Lampu U Di disitu yang kalo misalnya kalian pernah liat ada satu masjid dan kiri kanannya rata Tinggal satu masjid itu nah disitu Di daerah situ So buat Rifki Di rumah situ di rumah itu siapa saja yang tinggal selain nenek kamu? Di rumah itu cuma ada nenek kakaknya papa sama papa bertiga waktu itu Yang menjadi korban? Tiga-tiganya menjadi korban Tiga-tiganya menjadi korban Rifki dulu papa kamu inginnya kamu menjadi apa sih pekerjaan Pasti kalo seorang ayah tuh sudah ada nih proyeksi ke depan aku ingin anakku Misalnya menjadi polisi menjadi tentara menjadi dokter Itu juga masih membekas di kepala kayak papa pernah ngomong ke aku Karena kita suka buat pesawat-pesawat kertas dia pernah bilang kayak Nanti abang harus ada di atas pesawat kertas ini biar bisa nerbangin banyak orang Dan membantu orang buat keliling dunia atau keliling pulau di Indonesia katanya Baik Papa kamu profesinya sebagai apa? Papa ada di satu perusahaan swasta di Aceh Ya Salah satu perusahaan swasta di Aceh Kamu berapa bersaudara? Dua bersaudara Kamu anak ke? Pertama Anak pertama Sekali lagi tentu saja kita turut prihatin dan berduka atas apa yang terjadi Kepada kamu dan juga keluarga Tentu saja Almarhum sudah tenang disana Amin Dan kita berharap tentu saja seorang Rifqi Bisa menjadi kebanggaan keluarga Termasuk papa dan juga nenek yang sudah meninggalkan kamu Amin Jadi kebanggaan keluarga Amin Tentu saja dibutuhkan support system Bukan hanya keluarga tapi juga pasangan yang bisa membantu kamu untuk menjadi orang yang sukses menjadi lebih baik lagi Amin Rifqi apa yang akan kamu persembahkan malam hari ini untuk single ladies yang masih menyalakan lampunya Aku pengen Ngasih satu buah lagu buat single ladies Semua yang ada disini dan Aku pengen ngajak satu orang single ladies Kalau boleh Baik so single ladies silahkan acungkan tangannya siapa yang Mau untuk membantu Rifqi Baik Ada banyak beberapa yang mengacungkan tangan Saya boleh tunjuk Dita Dita Bagaimana dengan Dita Oke Baik kita akan saksikan penampilan single main kita bersama dengan salah satu single ladies kita Dita Wow jadi Rifqi dan juga Dita boleh kita berikas sebetulnya Luar biasa penampilan kalian berdua Bagaimana Dita menurut kamu musikalitas dari seorang Rifqi Padahal Karian tadi saking dia main gitar yang musikalitasnya emang oke Aku sampe grogi tadi pas nyanyi gemeteran gitu It's okay tidak terlihat sama sekali Tapi kalau menurut Rifqi bagaimana dengan suara Dita yang menemani kamu dalam penampilan malam hari ini Dita keren banget sih suaranya bagus banget Thank you Rifqi Oke baik Tapi kita lihat apakah Gita yang menemani kamu untuk tampil malam hari ini tetap akan menyalakan lampunya atau justru sebaliknya Begitu juga dengan single ladies yang masih tetap menyalakan lampunya Karena kita akan memasuki fase kedua dimana kendali masih berada di tangan single ladies So ladies Sekarang saatnya kalian tentu saja menentukan Ini saat kali terakhir kalian Menentukan apakah kalian tertarik atau tidak Karena berikutnya Rifqi lah yang akan memegang kendali Ladies tentukan pilihanmu Sekarang Rifqi saat kita lihat sekarang ada 17 lampu podium yang tetap menyalah Artinya 17 single ladies masih tertarik kepada kamu Rifqi Kita akan cari tahu salah satu di antaranya Ada Rayuni Halo kak Angel Rayuni kamu bisa kasih tahu apa yang membuat kamu tertarik sama Rifqi Kalau aku ya ampun kak aku melihat perform dia pakai gitar aku terpesona Kak Angel kan tahu kan aku suka banget sama cowok yang bisa gitar Sama kayak aku beneran sefrekuensi gitu loh kak Satu frekuensi Rifqi juga kebetulan mencari pasangan yang satu frekuensi Iya sefrekuensi dong Siapa tahu satu frekuensi ada koneksi Siapa lagi Aku punya ibarat nih Ibaratnya apa tuh Cintaku ke kamu ibaratkan metabolisme tubuh Oh metabolisme tubuh Gak akan berhenti sampai aku mati Oh wow 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 Rakyuni saya harus mengakui itu adalah gombalan tingkat dewa Cintaku padamu seperti metabolisme tubuh tidak akan berhenti sampai mati Iya bener Luar biasa Tapi aku juga punya gombalan buat Rakyuni Oh silahkan Apa tuh Cintaku bukan seperti kopi saset yang instan dan praktis Cintaku seperti kopi bubuk yang penuh perhatian dan berhati-hati Oh 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 Berhati-hati Untuk seorang Rakyuni Oke Rakyuni ini kalau tadi kamu sempat menyaksikan di pembuka Take me out Indonesia di awal tadi dia bermain gitar juga Bersama dengan dua single ladies yang menemani mereka bernyanyi Rakyuni bermain gitar semoga satu frekuensi ya Oke Rakyuni apa yang ingin disampaikan lagi Jangan matiin lampu nanti kita bisa main gitar bareng Oh Siapa tahu kalau berjodoh Terima kasih banyak Rakyuni Thank you Rakyuni Rian Aku ada Dewi Apa kira-kira dia membuat kamu mematikan lampu podium First impression aku ya Oke Jujur dari kedalaman hati Ricky sih ganteng sih Ganteng Ganteng Manis Ada brewoknya gitu Iya Seksi gitu Seksi kan udah seksi ganteng Kenapa mati Abisnya kelebihannya dia tadi cuma main gitar doang Kan aku pengen ada cowok tuh Aku cari cowok tuh yang punya kelebihan lain Kak Yang punya kelebihan lain Minimal lebih dari satu Iya contohnya mungkin Dia main gitar sambil nyanyi Atau gimana kalau cuma main gitar doang kan semua cowok bisa Kak Belum tentu seorang cowok bisa Aku gak bisa Aku gak bisa Aku gak bisa dia bisa Ya maksudnya banyak cowok yang lain tuh bisa gitu loh Eh tapi belum tentu siapa tahu Ricky ini punya kelebihan yang lain Selain main gitar kira-kira kamu bisa melakukan apa lagi Kebetulan aku lagi ngejalanin satu bisnis F&B yang ada di daerah aku di Aceh Satu coffee shop disana terus ada sedang jalan juga ada beberapa proyekan yang ada di Bandung Makanya suka bulat balik Bandung Jakarta Ya kurang lebih Kayak gitu Si ini kita kasih lihat buat single ladies Ini salah satu usaha kamu coffee shop kamu Yap Oke Sepertiga coffee Ini dimana? Di Aceh Oh wow begitu menarik sekali tempatnya Demi ini coffee shopnya milik Rifki loh Yes Oke Jadi bukan hanya bisa bermain gitar Tapi dia juga bisa usah dan kalau saya lihat sih tempatnya begitu eye cagey sekali ya Begitu menarik sekali Dalam satu hari bisa habis berapa gelas tuh terjual di coffee shop kamu Kurang lebih pernah menyentuh 100 sampai 150 sih Si Dewi Perhari Angka jumlah yang cukup menjanjikan sekali dari coffee shopnya dari seorang Rifki Kita lihat bersama-sama sampai dengan sekarang masih ada 17 lampu podium yang menyala Dan sekarang kendali berada di tangan kamu Dari 17 lampu yang menyala Kamu harus membiarkan 3 lampu tetap menyala yang merupakan 3 pilihan terbaikmu Artinya kamu harus mematikan cukup banyak 14 lampu harus kamu matikan Rifki sudah siap? Siap Di Check Me Out Indonesia Rifki tentukan pilihanmu sekarang silahkan Rifki Menungguan 14 lampu Oke Rifki Apakah menuju ke dia yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke Rifki menuju ke arah Gusmia 14 lampu yang harus siap 14 lampu yang harus siap Ada Erika dan Nadia Enrika dari Medan Pada penyapa Rifki dengan mudahkan bahasa AC Sangat dimatikan lampu podiumnya Oh sama-sama dari AC tapi ternyata lampu podium dimatikan Arsi dan Savitri Bagaimana dengan keduanya? Baik yang mana dengan Arsi juga dimatikan Savitri Yusmia Ada Gusmia dan juga Savitri Savitri Oh sayang sekali dimatikan Oh sayang sekali dimatikan Rayunisa dan juga Widya dilewati Menuju ke Ratu Al-Fallida dan juga Dita Yusmia Savitri Yusmia Apakah Savitri dimatikan Oh Savitri Terlalu aktif Oh terlalu aktif Untuk seorang Rifki Agnes Shelley Agnes Oh Shelley Bagaimana dengan Shelley Mohon maaf Oh dipegang Sia dimatikan Tertararnya Tetap Usang Sehingga Yayu Fatima Fatima Azuila 7 lampu lagi 7 lampu lagi 7 lampu lagi Ratu Oke ternyata Ratu Ratu 7 2 2 2 lagi dimatikan Belum Alfa Alfa Waw Lupa yang angkut pun dimatikan Lida Mohon maaf Lidya, Dita Tiga lampu lagi Tiga lampu lagi Lidya, selanjutnya Menuju Lidya Dua lampu lagi Selanjutnya Rahi Udi masih menyala Tersama Gusmi Satu lampu lagi Satu lampu lagi Dan tukang pilihanmu sekarang Menuju Gusmi Mohon maaf Gusmi Akhirnya terpilih tiga single ladies Ada Rahi Udi Ada Yayu dan juga Fatima Tiga single ladies pilihan Dari Sorariki boleh kumpulkan Terima kasih Baik berikutnya kita akan saksikan Rifki Bersama dengan tiga single ladies Pilihan yang akan bermain dalam Buzzer Siapakah pilihan dari seorang Rifki Malam hari ini kita akan ketahui sama-sama Dalam permainan Buzzer Yang pertama bersama dengan Rahi Udi Ada satu fakta dari Rifki Single man kita ini Tidak menyukai Tempat yang sepi Ia lebih memilih tempat Yang ramai Atau bersama dengan Banyak orang Tanggapan kamu Rahi Udi Kamu kenapa lebih suka Kerama ya? Mungkin lebih ke Kalau misalnya sepi Suka mikir kemana-mana Kayak Bisa mikir jauh banget Kayak gitu Karena posisinya sendiri Dan Ngerasa banget Kayak Gak ada yang peduli aja sama Aku Kayak gitu Kenapa Emang ada pengalaman? Pengalaman gak ada Tapi Itu selalu yang aku rasain Kalau lagi sendiri Misalnya Malam sendiri Sebelum tidur Kayak gitu Bener Sama Kayak gitu Jadi Disini ada Tiga varian Kopi Yang pertama ada Long Black Yang kedua Itu ada Cappuccino Yang ketiga Itu ada Latte Oke Dari Ketiga varian kopi ini Aku pengen tau Kamu orangnya kayak gimana Jadi coba Kamu pilih Antara Ketiga varian kopi ini Oke Kalau aku sih Lebih sukanya Latte Coba dicobain dulu Dari pilihan kamu Aku Aku bisa nebak Kalau kamu itu Untuk pasangan Punya paket lengkap Kamu ngeliat Fisiknya Kamu ngeliat Karakternya juga Bener Bener banget Karena orang yang suka Latte itu Dia Ngeliat Keindahan Dari Latte itu sendiri Dan dia ngerasain Rasa Latte itu Kayak gimana Bener Baik Sudah cukup puas Livi Jika puas Silahkan tekan Tombol Buzzer Terima kasih Selanjutnya kita punya Fatima Silahkan Fatima Halo Silahkan Fatima Bersama dengan singleman kita Rifki Kembali kita mainkan Buzzer Ada fakta lainnya dari singleman kita Rifki yang kabarnya Tidak menyukai hubungan jarak jauh Atau LDR Bagaimana tanggapanmu Fatima Bagaimana tanggapanmu Fatima Kalau buat aku Aku juga Nggak bisa LDR sih Emang susah banget sih Hubungan LDR Aku boleh tanya enggak Biasanya kamu Sekarang kamu tinggal di mana Di Bandung Balik Kadang suka ke Jakarta juga Suka balik-balik Jakarta Bandung sih Oh Jakarta Bandung aja Berarti sudah enggak di Aceh lagi ya Berarti kamu biasanya Berapa lama kalau di Bandung Tergantung Ada kerjaan di Jakarta Atau di Bandungnya Sebenarnya Lebih sering di Bandung Atau di Jakarta Karena kan aku di Jakarta kan Aku lebih sering di Bandung sih Oh lebih sering di Bandung Aku juga pengen tau Kamu gimana Disini ada tiga varian kopi Kalau aku boleh minta Tolong dipilih Kamu Mau milih yang mana Dari tiga varian kopi ini Disini ada latte Disini ada long black Disini ada cappuccino Aku cappuccino aja Oke Coba Dari pilihan Pilihan kamu Aku bisa Ngeliat karakter Kamu Orang yang Ngeliat Pasangan itu Cuma dari Tampangnya aja Kamu enggak ngebaca karakter Kamu cuma ngeliat Dia ganteng Dia manis Dia tinggi Dia mancung mungkin Tapi kamu enggak ngeliat Karakternya dia Bisa aku ubah sih nanti Oke Tapi bener kan Yang aku tebak Iya Iya Soalnya aku menerima Apa adanya lah Kalau Karakter bisa dirubah lah Gampang Oke Kalau fisik gimana Bener Bener Aku juga setuju soal itu Baik Rifki Sudah cukup puas Silahkan ditekan kemul Buzzer Terima kasih banyak Fatima Terima kasih Fatima Ganti yang terakhir Kita punya Yayu Silahkan Yayu Halo Yayu Yayu dan singleman kita Rifki kembali Akhir kita mainkan Buzzer Fakta dari singleman kita Sampai dengan sekarang Karena kehilangannya Di usia 10 tahun Atas alam marhum Tercinta Sampai dengan sekarang Sulit rasanya bagi Rifki Untuk memanggil orang lain Dengan panggilan Atau sebutan Ayah Atau Papa Tanggapan kamu Yayu Maaf ya Aku mau tanya Kenapa sih Kamu sulit Untuk memanggil Orang lain Dengan sebutan ayah Kalau aku boleh jawab Yang pertama Pasti Punya trauma Tersendiri Karena Aku Mungkin Ngeliat juga Dari Sekitar aku Yang Ada beberapa Yang Kasusnya hampir sama Kayak aku juga Kayak gitu Kalau ditanya Kenapa sulit Karena Bagi aku Aku masih perang Sama kepala aku sendiri Masih perang sama Diri aku sendiri Kalau Ya Papa Ya papa Ayah Ya ayah Kayak gitu Kalau mungkin bakal nanti Datang pengganti yang baru Jujur itu masih Berat banget Masih sulit banget Ada gak Ada gak Kayak rasa Dampak Dampak dari Gak ada sosok Ayah Di hidup kamu Dampak Sangat berdampak Bagi aku Karena aku ditinggal Di usia yang Mungkin dibilang Masih Kecil Aku gak ngerasain Sosok Sampai aku umur sekarang Dan aku harus berjuang juga Buat adik aku yang Dia juga gak ngerasain sosok Dan aku harus tanggung jawab Kalau aku Bisa jadiin Aku sosok Untuk dia Kayak gitu Karena mungkin Kita hampir sama Gak bisa ngerasain Sosok ayah Tapi bedanya Kamu Ditinggal Almarhum Sedangkan Orang tua aku Bercerai Jadi aku Sama-sama gak pernah Ngerasain Sosok ayah Dari kelas 5 SD Ya Ya Gitu Aku pengen Tau lebih Tentang kamu Disini ada 3 kopi Aku pengen kamu milih Dari antara 3 ini Kamu Lebih Suka yang mana Aku Lebih suka Yang Long black Aku cobain Dari pilihan kamu Aku bisa Baca Kamu orang yang Kayak gimana Untuk memilih pasangan Apa Kamu gak peduli Soal fisik Yang penting Orang itu Baik Yang penting Orang itu Sabar Yang penting Orang itu Bisa nerima Kamu Dan Ya gak masalah Mau itu ganteng Mau itu Yang gimana Kamu bakal tetap Terima Asal Dia baik Dia sabar Dia bisa nerima Kamu Bener kan Sudah cukup puas Rifki Jika sudah silahkan Tekan Tombol bahasa Baiklah Sekarang saatnya Rifki harus menentukan Satu pilihan kamu Malam ini Baik Rifki sudah siap Sudah bulat keputusanmu Sudah Biarkan pilihan terbaikmu Lampu podiumnya Tetap menyala Artinya matikanlah Dua lampu Rifki di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Rifki Menuju podium kiri Atau kanan Terlebih dahulu Sepertinya menuju Arah Oh ada Fatima Dan Yayu Fatima asal Lampung Fatima yang menyukai Kopi Capuchino Ternyata Maaf Fatima Yayu Menuju ke Yayu Dari Pemalang Ternyata Yayu Mati di Baryanya Menuju Rayuni Wonkito Galo Dari Palembang Single Selama satu tahun Rayuni Mohon maaf Selamat untuk Yayu Selamat Yayu Rifki dan Yayu selamat Karena dikit Iya Oke Rifki dan Yayu selamat Rifki apa alasan kamu memilih Yayu Apakah karena dia memilih Kopinya adalah Long Black Dia suka kopi yang Kopi hitam Bekat Sebenarnya Aku suka banget Cewek yang Gak terlalu mandang fisik Walaupun itu Juga penting bagi wanita ya Dia lebih ke karakter Dia ngebaca Dia ngeliat Orang itu kayak gimana Bukan ngeliat dari tampang aja Kayak gitu Dan Yayu juga Orang yang seperti itu yang aku liat Betul Kalau fisik zaman sekarang Fisik bisa dirubah Tapi karakter tidak akan pernah bisa dirubah Lalu Yayu Gimana perasaan kamu akhirnya kamu yang dipilih oleh Rifki Pastinya seneng banget ya Karena Saingannya cantik-cantik banget kak Kamu juga cantik Kamu juga cantik Tapi akhirnya aku yang menang Bukan menang Tapi berjodoh Berjodoh Karena dalam mencari pasangan Bukan siapa yang menang Siapa yang kalah Tapi siapa yang berjodoh Atau belum berjodoh Selamat untuk Rifki Dan juga Yayu Kita ikut Tanya Untuk berjodoh Bersama-sama Kita berikan uang dunia Selain